Selamat datang dari Wisata Channel Hari ini saya mau bahas saham Wika atau Wijaya Karya Nah disini teman-teman ditutup di level 1090 Ini dengan market kapitalisasi udah cukup lumayan teman-teman 9 triliun Dengan volume transaksi adalah 32 miliar Kita akan ngeliat juga teman-teman Kalau ngomongin secara teknikal ini untuk jangka menengah Ingat ya untuk jangka menengah itu 71% jual teman-teman Disini menggunakan 14 indikator Salah satunya adalah yang paling aku suka Fibonacci Retracement Titik tengahnya adalah 138 teman-teman Sekarang 1090 udah bisa dibawa banget Udah sampai menembus di bawah support ketiganya teman-teman Yaitu 1103 Kalau dikasih kesempatan nanti bisa taking profit sampai di 1-2an ya teman-teman ya RSSL kaseknya juga masih netral Nggak overbought, nggak oversold Jadi masih di level sekitaran 32 Untuk moving average-nya juga semua udah dibawa moving average Harganya sekarang sudah dibawa moving average-nya semua Jadi harus agak hati-hati ya Terakhir memberikan dividend 2020 dan 2021 Tidak membagikan dividend teman-teman Jadi ini agak bikin investor kecewa sih Thank you semuanya yang nonton video ini Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe